KABAR DATANG DARI RUSIA KABAR DATANG DARI RUSIA Sistem rudal jelajah Iskandrka dikelengkapi jaring kamuflase. Dan kini Militer TV akan mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Iskandrka menjadi salah satu arsenal persenjataan yang dikerahkan Rusia dalam operasi militernya di Ukraina. Menurut kabar di jejaring sosial Rusia VK, pada 19 April 2022. Disebut bila Militer Rusia telah memulai penyebaran sistem rudal jelajah bergerak Iskandrka ke arah Kharkiv untuk melakukan operasi penembakan lebih dalam ke wilayah Ukraina. Yang menarik platform pengusung Iskandrka, yaitu heavy truck produksi Belarusia MZKT-7930 Astrolog 8x8 Telvihikel. Tampil dengan jaring kamuflase khusus. Dikutip dari armyrecognition.com disebutkan pemasangan jaring kamuflase dimaksudkan agar kendaraan peluncur tersebut tidak mudah diidentifikasi dari udara oleh drone lawan. Tentang Iskandrka, sejatinya adalah sebuah sistem. Rudalnya sendiri adalah rudal jelajah R500. Dan dalam sekali jalan, truk MZKT-7930 Astrolog 8x8 dapat memuat rudal jelajah yang disimpan di bagian dalam belakang sasis truk. Iskandrka mampu meluncurkan rudal jelajah taktis R500. Dan kendaraan tersebut dapat membawa hingga 4 rudal. Iskandrka dapat menembakkan setiap rudal secara independen dalam waktu 16 menit. Rudal R500 memiliki berat dari 1800 hingga 2300 kg dengan hulu ledak 500 kg. Bicara kecepatan, rudal ini dapat melesat dengan kecepatan di rentang 230 hingga 260 meter per detik. Sistem Iskandrka dioperasikan oleh tiga awal. Kedaraan ini didukung oleh mesin diesel GAMS 846 yang menghasilkan 500 HP dan menghasilkan kecepatan maksimum 70 km per jam dengan daya jelajah maksimum 1000 km. Iskandrka sejatinya adalah keluarga rudal taktis jarak pendek. Bila R500 adalah rudal jelajah, maka Iskandr MSS-26 adalah rudal balistik. Sekilas tentang Iskandr SS-26 Stone, rudal balistik jarak pendek ini dapat melesat dengan kecepatan hipersonik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!